Bener gak sih alat ini bisa mancing BTC 3 miliar Jadi, waksa apa enggak gitu ya Nah, disini kalian akan temukan jawabannya Assalamualaikum, SobatWizTV Oke, jadi saya sudah buat video beberapa kali Panduan tentang barang yang ada di bawah ini Jadi, ada yang menyebutnya namanya Nerdminer Versi 2 Ada yang menyebutnya ESP32 gitu Jadi, memang Nerdminer ini adalah nama softwarenya Dimana software Nerdminer ini yang memberikan ruang Untuk kita bisa mining BTC dengan alat-alat yang kecil Karena rig mining BTC itu biasanya kan besar-besar Seperti ini ada Unminer, Avalon, Ashriver gitu ya Nah, itu kan harganya bisa jutaan, belasan juta, hingga puluhan juta Nah, alat ini harganya 100 ribuan Bahkan ada yang nggak nyampe 100 ribuan gitu Jadi, harganya terjangkau banget Nah, perbedaannya apa gitu ya Dari kemarin kan pada ngebahas 3M 3M, apakah ini bisa beneran gitu ya Bisa dapetin 3M Nah, ternyata masih banyak yang belum paham disini Sebenarnya saya sudah bikin 2 video Dimana penjelasan pertama itu detail ya Tentang apa itu solo mining gitu ya Sama pool mining Itu beda-beda semua Jadi, disini saya akan memberikan edukasi lebih detail Untuk semua pertanyaan kalian yang di kolom komentar video tersebut ya Jadi, yang pertama ini adalah alat solo mining untuk Bitcoin Dan itu benar Memang benar-benar bisa untuk mancing Ingat ya, mancing Bitcoin Maksudnya apa? Jadi, Bitcoin itu bisa kita mining dengan 2 metode Yang pertama adalah solo Solo itu artinya kalian mining sendiri Untuk mencoba memecahkan alogaritma Bitcoin Untuk mendapatkan reward block gitu ya Jadi, 1 block BTC itu nilainya saat ini Rewardnya Kalau kalian bisa memecahkan block tersebut dengan alogaritma Alogaritmanya Kalian bisa mendapatkan jackpot 3,125 BTC Atau Bitcoin Nah, artinya Kalau misalkan dengan harga sekarang ya Sekitar 900 jutaan saat video ini tayang ya Kurang lebih Ya, sekitar 3M memang jadi hitungannya ya 3,1 sekian Kecuali kalau BTCnya 1M ya berarti 3,1M lebih tuh Nah, selanjutnya Bedanya apa dengan mining BTC Seperti yang paling rendah saat ini harganya ya Yang paling hemat itu adalah Unminer S9J Yang bahkan harganya 1 jutaan Bahkan ada yang dibawah 1 jutaan juga Tapi ingat ya Semua barang itu punya resiko Karena alat mining yang lama tidak digunakan Terkadang malah cepat rusak gitu Maksudnya pas dipakai Nggak lama malah rusak Padahal pas dipakai mining non-stop Itu normal-normal aja Dan ini wajar untuk semua produk elektronik Yang pernah kita buktikan sendiri di VizTV Kita banyak produk review Dan saat saya coba nyalakan semuanya Yang padahal baru sekali kita pakai Hanya untuk review Ternyata sebagiannya mati ya Nah, itulah produk elektronik Apalagi bertahun-tahun tidak digunakan Kalau untuk Unminer S9 gitu ya Atau Unminer yang mahal-mahal deh Sekalian saya bahas ya Avalon, Ice River Itu mining pool ya Jadi maksudnya kita mining secara berkolaborasi Bekerja sama dengan orang lain Menyatukan hash Ditampung oleh satu tempat Misalkan Nice hash F2 pool Ada juga Binance mining pool Kemarin sudah kita buatkan juga panduannya Nah, itu Kita satukan hash dari speed ini ya Kecepatannya itu sebutannya hash ya Dari hash Kilo hash Tera hash Giga hash Pokoknya makin tinggi itu ya Dikumpulkan di dalam satu pool tersebut Gitu Misalkan kita miningnya pakai NSS ya Berarti speed kita dikumpulin bareng punya orang-orang nih Untuk memecahkan logaritma Bitcoin tersebut Nah, hasilnya Memang dapat reward Karena apa? Kan itu speednya bareng ya Gabung-gabung Bersama semua orang Hasil dari 3M tadi Itu yang dibagikan ke seluruh Miner Misalkan ada 1 juta atau 5 juta miner Yaudah, uang 3M-nya itu dibagi dengan jutaan orang tersebut Makanya Hasilnya kecil Nah, yang membedakan adalah speednya Kalau speed kalian tinggi Jadi mereka membagikannya berdasarkan speed dan effort biasanya Kalau misalkan speed kalian tinggi Otomatis pembagiannya lebih besar gitu Mereka punya presentasi untuk pembagian rewardnya Jadi itu mining pool ya Mining yang bareng-bareng dengan orang Nah, yang kita bahas di sini adalah Ini adalah alat solo mining Sehingga ini tidak akan ada hasil hariannya sama sekali Benar-benar 0 Pertanyaan selanjutnya Kapan kita bisa mendapatkan hadiah 3M Bitcoin tersebut? 3 miliar ya Kapan dia? Iya, kapan-kapan Gak ada yang tahu kapan gitu ya Kalau saya pribadi ya Ini pengetahuan saya pribadi Baru ada 1 orang yang mendapatkan jackpot Bitcoin 1M Dan itu bukan orang Indonesia Jadi orang luar negeri Dan untuk alat mining yang digunakan Juga bukan alat mining kecil seperti ini ya Tapi alat mining BTC yang beneran Karena memang di saat itu Ya belum ada kayaknya sih Alat-alat gini Untuk dipakai mining solo gitu Jadi nerd minernya Belum sebanyak sekarang Karena sekarang kan jadi opsi ya Karena memang mahal Dan BTC-nya udah gak profit Saat dimainin Menggunakan rig mining BTC-nya Jadi intinya ini Tidak akan mendapatkan penghasilan harian Dan hanya Kalau kalian beruntung saja Jadi makanya kita bahas Lucky miner atau jackpot ya Kalau dapet jackpot Baru kalian bisa dapet 3 MBTC tersebut Gak ada yang tau kapan ya Bisa tahun depan Atau bahkan Gak pernah dapet sama sekali Sampai alatnya rusak Karena ada yang coba Solo mining Sampai alatnya rusak tuh Ada ya Gak dapet sama sekali Jadi Ya hanya untuk Just for fun Senang-senang hobi aja Karena ini memang malam Saya taruh di saling Saya taruh samping komputer Deket aquarium Ya keren aja sih Buat hiburan refleksi Saya pribadi gitu ya Seneng dengan RGB-RGB-nya Pertanyaan selanjutnya adalah Apakah alat ini bisa digunakan Untuk mining coin lain? Nah Hei kamu bisa Mining coin lain gak? Nah Bentar ya Saya dengerin dulu ya Katanya bisa Ya Dia bilang bisa Jadi memang sebelum dipakai Mining BTC ini Sudah dipakai Mining coin lain Yang nanyain disini Paling banyak adalah Apakah bisa mining Verus? Jawabannya gak bisa Karena Verus itu Dia hanya bisa berjalan mining Di sebuah hardware Yang support 64 bit Nah Ini SP32 Yaitu 32 bit kodenya ya Jadi Alat ini tidak bisa dipakai Untuk mining Verus Tapi Bisa digunakan untuk Mining yang namanya Duino coin Nah itu bisa tuh Nanti mungkin Kalau kalian banyak yang Komen disini Bang Ajarin mining Duino coin Karena gak ada yang bahas itu Mungkin ya Karena belum tau ya Silahkan tulis Duino coin sebanyak-banyak Di kolom komentar Nanti kalau memang banyak Yang berminat Saya buatkan video Panduanya ya Karena kita harus Makukan flash segala macem Tenang aja Flashnya gak apa Kalau yang penting kalian punya USB buat nge-charge HP Itu sudah bisa Buat nge-flash Pertanyaan selanjutnya ya Apakah alat ini Efektif untuk Mining Bitcoin Jadi disini sudah paham ya Solo ya Jadi kita bahas solo Jika jumlahnya banyak Misalkan kita beli Ini jumlahnya Ada 500 piece 500 buah Banyak banget kan Dibandingkan kita beli Alat mining 1 Mungkin unminer S9J Dengan speed yang Mungkin sama Jatuhnya ya Anggap aja lah Disini sama speednya Jadi lebih efektif Mining solonya Pake unminer yang tadi Atau pake alat ini Ini kita bahas solo Ingat ya Sekali lagi solo Karena kalau udah mining pool Udah beda nih Nggak bakal ketemu Udah beda Kapitatnya udah beda Jadi jawabannya ini Bisa dua arah Sebenernya ya Yang pertama Di saat kita mining Pake ini Misalkan jumlahnya ada 500 piece Dan ternyata Kita totalin Misalkan ya Hasratnya sama gitu Seperti unminer S9J Tapi kita berjalan solo Yang pasti Nah Kesempatannya adalah Ini kan speednya lambat Di saat dia mau Mengerjakan Seribu tugas gitu ya Misalkan seribu tugas ini Ya kalau ada 500 Mungkin dikerjakannya Jadi cepat Memakan waktu Misalkan 1 jam Untuk menyelesaikan Seribu tugas Untuk memecahkan Logaritma Supaya dapet reward block Tersebut gitu Jadi dia otomatis Berjalannya Akan lebih lama Kalau salah satu Tapi karena kroyokan nih Bareng-bareng kita Jadi satu wallet gitu ya Nah Disini memang Kesempatannya Dia lebih besar Karena jumlah Device-nya Lebih banyak Jadi ini pasti Kebacanya masing-masing Satu Walaupun Walletnya Kita hanya pakai Satu wallet-wallet kita doang Tapi kan device-nya ini Punya device nama masing-masing nih Kode masing-masing Nah Ini mempunyai Luck masing-masing juga Jadi Masing-masing mempunyai Keberuntungan Ibarat kalau kita Beli nomor jackpot gitu ya Beli nomor lotre Ya sama aja Kita beli lotre yang harganya Murah Tapi belinya banyak Daripada lotre yang harganya Mahal Tapi cuma beli satu Ibarat kalau kita Dipacuan kuda Ya naruhnya di satu doang gitu Kita bagi-bagi Nah Terus Kalau kita belinya Unminer S9J Kita pakai untuk Solo mining Di tempat yang sama ini Untuk web pull-nya Walaupun speed-nya lebih cepat ya Speed-nya lebih cepat Yang tadinya pekerjaan Seribu gitu ya Dikerjainnya Kalau satu ini Mungkin berhari-hari Karena lama banget Nah Karena Unminer S9J speed-nya tinggi Nah itu bisa dikerjakan Cepat ya Tadi misalkan Satu jam Hanya butuh satu device Untuk satu jam Nah ini butuh 500 device Untuk menyelesaikan tugas Satu jam tersebut Jadi memang Kalau Unminer S9J Karena speed-nya kenceng Dia bisa menyelesaikan Banyak tugas Hanya dengan satu device Jadi dia selesaiin Lebih cepat Lebih Efisiensi Tergantung Efisiensi Tergantung listrik Totalnya nanti ya Kalian harus hitung sendiri Untuk masalah efisiensi listrik Tapi ya Gambarannya itu tadi Satu alat Yang kecepatannya Tinggi banget Untuk memecahkan Banyak khas Nah itu otomatis Chance-nya lebih besar Karena Speed-nya tinggi Jadi paham kan Kan membutuhkan speed-nya Untuk menyelesaikan Banyak tugas Nah karena speed-nya tinggi Mungkin dari Salah satu tugas Yang dikerjakan tersebut Itu ada Ada hadiah block reward-nya Karena gak semua tugas Yang kita kerjakan itu Ada hadiah block reward-nya Gitu Itulah tujuannya Menggali Jadi dia tugasnya Gali-gali-gali-gali-gali Galinya lebih cepat Tapi belum tentu Nemuin block reward Nah kalau ini Galinya lambat banget Tapi ada banyak Gitu ya Nah makanya disini Ada dua perbedaannya Dimana kalau yang ini Kecil-kecil Terus banyak Itu kesempatannya Luck-nya punya Masing-masing di device Cuman ya Lemot gitu ya Terus kalau yang satu Yang besar ini Unminer seperti ini Dia mempunyai kecepatan tinggi Sehingga bisa mengerjakan Banyak tugas sekaligus Gitu secara cepat Cuman ya Dia hanya punya satu luck Jadi hanya mengandalkan Satu alat tersebut Yang mempunyai keberuntungan Itu beda Tapi speednya cepat Jadi chance-nya Dari speednya ya Lebih besar juga Untuk mendapatkan Block tersebut Ya itu tadi Jadi agak sulit menjelaskan Jadi intinya Ya keduanya Punya keunggulan masing-masing Terus solusinya gimana gitu ya Menurut saya nih Supaya kalian bisa dapat Dua chance tersebut ya Dari speednya besar Terus Change dari banyak device Nah cocoknya Kalian beli dua-duanya Yang satu speed besar Yang satu Banyak device-nya Menurut saya itu paling cocok Kemudian ada pertanyaan Apakah alat ini cocok Untuk belajar Menurut saya iya Jadi alat yang cocok Untuk belajar Pertama Setobox Biar kalian tahu Betapa pusingnya Memprogram Satu alat ini Untuk bisa mining Itu pusingnya Hanya sekali Dua kali Tiga kali lah Selanjutnya setelah terbiasa Ya jadi mudah kan Karena sudah tahu semua Terus Karena sekarang harga ini Udah 250 ribu lebih ya Yang dulunya Nggak sampai 200 ribu Gitu ya Nah alat ini menjadi Worldget Karena harganya Ada yang di bawah 100 ribu Karena memang Belum di program Ibaratnya ini masih mentah Masih default Nah untuk menjadi Alat mining seperti ini Dia harus di program Gitu Jadi ini ya cocok Menurut saya untuk belajar Kalian bisa mulai Dari hal kecil dulu Belajar Pemograman Segala macem Terus nanti baru Naik-naik-naik Ke ke kelas Yang lebih tinggi Seperti Rig mini Unminar itu Malah akan jauh terasa Lebih mudah Tapi kan Kalau kalian beli itu langsung Budgetnya belum tentu ada ya Oke pertanyaan terakhir adalah Ada perbedaan Dari harga ESP32 Yang murah dan Jadi jawabannya adalah Kenapa harganya bisa beda Karena yang murah itu Biasanya mentah ya Jadi masih yang tadi Default Masih bawaan kabrik Dan nggak bisa langsung Dipakai mining Karena tugasnya ini Bukan untuk mining Karena fungsi utama Dari alat ini adalah Untuk membuat Pemograman Misalkan Kalian mau bikin pesawat Mini yang kecil gitu ya Ini kan alatnya enteng Jadi kalian bisa Atur tuh Bisa juga mengatur Banyak hal Dengan alat ini Yang lebih menarik Sebenernya daripada Mining Nah mining itu Hanyalah Salah satu fitur Yang bisa menggunakan Alat ini aja Jadi sebenernya Kalau kalian menggali potensi Ini jauh lebih banyak Dan mungkin jauh lebih cuan Karena bisa dijual Alat yang udah matang Kalian program Untuk hal apapun gitu ya Karena kalau Alat ini sudah kalian program Untuk membuat Alat apapun itu Termasuk bikin robot Juga bisa Itu lebih mahal Harga jualnya Makanya ada perbedaan ya Harga ESP32 Yang murah Dan yang mahal Karena memang Bedanya ya Sudah di program aja Cocoknya sih Kalian beli dua ya Yang satu yang sudah matang Yang satunya masih mentah Kalau mau belajar Jadi Kalian disini tahu Yang sudah jadi Matangnya seperti apa nih Gitu kan Disini tujuannya mining Berarti kalian beli Yang sudah di program mining Terus kemudian Kalian beli yang mentah Kalian program sendiri Biar tahu betapa pusingnya Nah setelah itu Kalian tinggal pilih Yang matang atau yang mentah Nah ini kan setiap orang Pasti beda-beda Pilihannya Oke jadi sampai sini aja videonya Jadi bagi sobat yang mau beli Nanti link pembeliannya Saya taruh di deskripsi video ini Jangan lupa Support kami dengan cara Like, subscribe, comment, dan share Dan kalian mau request apa lagi Kita bahas apa Tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh